Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, om swasyah tunamu budaya dan salam kebajikan untuk kita semua Bapak Ibu serta Dewan Juri yang saya hormati Pada hari ini mari kita mengucap syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho yang telah dia berikan Sehingga kita dapat berjumpa di tempat ini guna melaksanakan pidato yang bertemakan Kontroversi Penggunaan Aplikasi Belajar di Masa Pandemi COVID-19 Dengan judul Aplikasi Pembelajaran Daring guna menyokong keaktifan pembelajaran dari rumah Dunia saat ini menghadapi pandemi global yang disebabkan oleh penyebaran virus corona atau yang lebih sering dikenal dengan COVID-19 Indonesia pun mengalami dampak yang cukup serius dari penyebaran penyakit ini Menteri Pendidikan Serta Kebudayaan RI telah mengulakan surat edara nomor 4 tahun 2020 Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 Salah satu isinya adalah kebijakan untuk melakukan proses belajar dari rumah atau BDR atau yang lebih sering disebut dengan praktik pendidikan daring atau online daring Salah satu media yang dimanfaatkan untuk melaksanakan online daring adalah menggunakan sosial media Saat ini banyak aplikasi yang digunakan oleh siswa maupun guru untuk melakukan pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, Biscoscope Team, Skype, dan lain sebagainya dari semua media yang digunakan untuk melakukan daring adalah media yang memungkinkan siswa dapat bertatap muka secara virtual dengan harapan untuk menciptakan keadaan seperti saat melakukan pembelajaran di lingkungan sekolah Sudah beberapa bulan lebih, pandemi COVID-19 membuat segala sesuatu dikerjakan dari rumah atau secara work from home Kebijakan-kebijakan pemerintah demi terputusnya mata rantai COVID-19 ini meminta masyarakat untuk semakin memiliki kesadaran akan pentingnya stay at home, mencuci tangan dengan sabun, bicycle distancing, dan memakai masker saat keluar rumah Kondisi seperti ini tentulah tidak mudah dihadapi apalagi untuk orang yang tidak terbiasa atau yang tidak bisa bekerja dari rumah Menurut pidato Bapak Nadiem menikbut pada upacara memperingati Hardiknas pada tanggal 2 Mei 2020 menyatakan ada hikmah dari pandemi COVID ini di mana kita bisa merasakan proses pembelajaran yang tidak dipatasi oleh ruang kelas namun bisa dimanapun dan kapanpun Dan ini pertama kalinya hampir di seluruh tenaga pendidik di Indonesia melaksanakan pembelajaran lewat online atau daring Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat yang sekarang berlaku mengacung pada berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermertabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berahlak mulia serta berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi wajah negara yang bertanggung jawab serta demokratif namun dalam pembelajaran online daring masih banyak ditemukan kendala dan kesulitan yang dialami oleh siswa maupun guru untuk menggunakan aplikasi belajar yang tepat yang mana aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh guru maupun siswa itu sendiri aplikasi yang umumnya paling sering digunakan adalah Zoom yang mana aplikasi tersebut memungkinkan semua siswa dapat bergabung dalam satu portal meeting tanpa adanya batasan dalam orang namun yang menjadi perhatian sekarang adalah keamanan dari aplikasi tersebut dilansir dari Kompasianakom pengguna aplikasi daring dapat menyebabkan berbagai masalah dari mulai kasus Zoom booming hingga kasus penyebaran secara luas data dan berkas-berkas pribadi pengguna Zoom di seluruh dunia termasuk di Indonesia tentunya hal ini disepakkan oleh kurangnya tingkat keamanan yang ada dalam aplikasi Zoom sehingga para hacker yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah menembus semua data pribadi yang ada di dalamnya selain menggunakan Zoom sebagai aplikasi daring baik guru maupun siswa juga menggunakan WhatsApp sebagai sarana memberikan dan menyentuhkan tugas antara siswa dan guru faktor lain karena peserta didik berada di rumah saat belajar pembelajaran daring berlangsung sedikit banyak suasana yang berlangsung di rumah atau di lingkungan keluarga turut mempengaruhi psikologis dan konsentrasi peserta didik disamping itu sulitnya peserta didik untuk bisa on time sesuai jadwal yang sudah disampaikan menggunakan grup WhatsApp masing-masing kelas jauh-jauh hari sebelum pembelajaran daring dilaksanakan oleh sebab itu guru selalu berpayah mengingatkan dan mengundang para peserta didik untuk in time sekitar 10-15 menit sebelum pelajaran dimulai untuk sekarang sudah terdapat banyak aplikasi daring sebagai contoh adalah Google Classroom Google Meet Diskroscope Team dan lain sebagainya yang memungkinkan siswa dapat melakukan video call tanpa batas anggota serta mengerjakan tugas di satu aplikasi serta menjaga keamanan data ponsel atau PC yang digunakan oleh siswa maupun guru yang mana aplikasi tersebut dapat mempermudah guru maupun siswa tetapi masih memiliki banyak kendala yaitu susunan aplikasi yang rumit dan terkesan sulit digunakan oleh beberapa siswa maupun guru hal ini sangat mempengaruhi sistem pembelajaran bagi siswa dan guru maka dari itu diperlukan pengajaran bagi siswa maupun guru sebelum menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan salah satu faktor siswa dan guru yang terlambat atau bahkan sampai tidak masuk untuk mengikuti pembelajaran daring adalah karena siswa ataupun guru tersebut tidak tahu cara menggunakan aplikasi tersebut maka dari itu pembelajaran penggunaan aplikasi daring sangat diperlukan oleh siswa maupun guru segala bentuk perhatian para hadirin sekalian dalam menengahkan pidato saya merupakan sebuah penghargaan yang saya sangat ucapkan terima kasih mungkin saya rasa cukup apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh